Halo sahabat KEMBLU, selamat datang di program podcast terbaru Kementerian Luar Negeri di Talk Diplomasi Talk bersama saya, Titania. Tanggal 21 April memiliki arti sejarah untuk emansipasi wanita. Dikenal sebagai Hari Kartini, 21 April adalah hari kita mengingat dan mengenang jasa Raden Akin Kartini, sang pahlawan emansipasi wanita. Namun, emansipasi wanita tidak hanya berfokus pada kesetaraan hak antara pria dan wanita, tapi bagaimana membawa wanita agar dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu. Begitu pula dengan peran wanita di dunia diplomasi. Mungkin 10 hingga 20 tahun yang lalu, dunia diplomasi identik dengan dunia para pria, di mana wanita mendapatkan sentimen negatif dengan dilabeli sebagai manis, pelengkap, atau to soften the rough edges. Bagaimana perkembangan wanita di dunia diplomasi? More importantly, bagaimana wanita saling dukung untuk berkembang di dunia dan di dunia diplomasi? Hadir bersama kita hari ini seorang wanita, seorang diplomat yang karirnya sudah mencapai titik tertinggi di dunia diplomasi. Beliau sudah pernah berperan sebagai Kepala Perwakilan RI tidak hanya sekali, tapi dua kali. Sebagai Konsul Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok, dan sebagai Duta Besar RI di Warsawa, Polandia. Saat ini beliau menjabat sebagai staff ahli bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri. Mari kita sambut yang mulia Ibu Siti Nugraha Mauludiah atau akrab dipanggil dengan panggilan Ibu Nining. Halo Ibu, selamat datang. Apa kabar Ibu? Habar saya baik, kabarnya bagaimana? Baik Ibu, Alhamdulillah. Nah Ibu, ini kan kita melaksanakan podcast ini dalam rangka 21 April, hari kartu ini. Sebelum kita masuk nih Ibu ke peran wanita di dalam diplomasi, berbicara tentang wanita atau perempuan tidak sedikit hasil kajian yang masih menyebutkan bahwa wanita itu masih termasuk dalam kelompok rentan, terutama dalam hal kekerasan dan kemiskinan. Menurut Ibu, pandangan Ibu mengenai hal ini bagaimana? Well, that's true. Memang, kalau kita bicara kemiskinan biasanya dari angka kemiskinan itu memang di at the core of it adalah perempuan. Kekerasan juga yang menjadi korban lebih banyak perempuan gitu ya. Seperti kita tahu, domestic violence bukan berarti tidak ada laki-laki yang menjadi korban. Tetapi lebih banyak itu di, apa, mayoritas yang menjadi korban adalah perempuan. Korban selain domestic violence juga korban-korban di luar juga korban pelecehan di, apa, nikuman kerja. Itu juga masih perempuan. Memang perempuan masih perlu diperhatikan, perlu juga dibantu untuk bisa keluar dari kesulitan mereka. Seperti di kemiskinan, terhindar dari violence itu. Jadi memang kalau misalnya studi-studi itu menyebutkan seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Bu, apakah ada peran dari diplomasi untuk merubah keadaan seperti itu, Bu? Well, sebetulnya kalau diplomasi tentu saja at the end of the day ripple efeknya akan bersentuhan kepada semua lapisan perempuan. Dimanapun itu, di serata apapun itu. Apakah di level eksekutif misalnya atau pengambil keputusan di, apa, di pemerintahan. Yang penting, yang pasti adalah di tingkat nasional sendiri sudah ada institusi presiden mengenai pengurusan utama gender. Apa itu pengurusan utama gender? Mungkin kita semua tahu ya bahwa pengurusan utama gender adalah langkah yang to ensure perempuan itu mendapatkan akses, mendapatkan kesempatan, mendapatkan hasil yang sama dari pelaksanaan pembangunan. Dari pelaksanaan pembangunan? Dari pelaksanaan pembangunan. Jadi, institusi presiden ini sudah menurun ke tingkat-tingkat pemerintahan, apakah pemerintahan di pusat maupun di pemerintah daerah. Seperti di Kemlu sendiri, di sini kalau bicara mengenai diplomasi, kita sudah melaksanakannya sejak awal 2000-an. Tahun lalu memang kita, Ibu Menlu baru mendatangi Permenlu. Tetapi Permenlu ini bukan berarti sebagai titik awal pelaksanaan pengurusan utama gender di Kementerian Luar Negeri. Tetapi ini hanya sebagai dasar hukumnya saja. Pelaksananya sendiri sudah jauh dari sejak dulu ya. Saya bilang tadi awal 2000-an pada saat Kemlu sudah mulai melaksanakan reformasi. Jadi, kembali lagi tadi pertanyaannya apa yang dilakukan diplomasi Indonesia terhadap peningkatan peran wanita. Atau bukan peran wanita sejata, tapi melindungi perempuan tadi dari kemiskinan, dari kekerasan. Utamanya adalah pertama, diplomasi Indonesia sendiri dalam pelaksanaan pengurusan utama gendernya ada dua dimensi. Pertama, melihat ke dalam institusionalisasinya sendiri, kelembagaannya, memperbaiki kelembagaannya supaya semua kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan kelembagaan di dalam, mekanisme, sistem, semua yang berlaku di dalam itu semua meresponsif gender. Kemudian, dimensi kedua adalah pelaksanaan pengurusan utama gender dalam politik luar negeri. Jadi, dalam melaksanaan politik luar negeri, kita juga selalu melihat apakah semua kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Indonesia itu sama-sama memberikan kesempatan yang sama, memberikan hasil yang sama, memberikan aseks yang sama kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada pengecualian, tidak ada satu gender yang lebih dimajukan dan satu gender lagi termarginalize. Jadi, itu yang dilakukan. Konkretnya, tentu saja dalam hal kelembagaan di KEMBUS sekarang kita sudah punya kelompok kerja, setiap unit yang mencoba mengejawantahkan apa itu pengurusan utama gender di dalam tupoksi masing-masing. Tugas dan tugas pokok fungsi masing-masing unit kerja. Keluar sendiri, kemudian juga semua dilaksanakan, semua unit-unit yang seperti misalnya unit-unit operasional bilateral atau multilateral mencoba menerapkan, bukan mencoba, akan menerapkan pengurusan utama gender itu dalam semua kebijakannya. Misalnya bilateral nih, yang sudah pernah dilaksanakan, kita ada misalkan bantuan untuk wanita Afghanistan dalam hal, ini dulu kalah ini ya, bukan belakang-belakang ini. Jadi, waktu sekitar tahun 2012-an itu, kita melaksanakan pelatihan kepada polisi wanita dalam pelaksanaan pemilu. Kita yang mengadakan, karena memang di Afghanistan sendiri, mereka juga Islam. Mereka juga membutuhkan adanya pengaturan yang berbeda antara laki-laki dan peruan. Misalkan garis antriannya beda laki-laki. Dan bagaimana kalau sudah di antrian, how to treat women dalam antrian itu, how to treat men dalam antrian itu. Jadi, memang sudah, sudah setelah itu. Kemudian, selain itu juga kita, dalam diplomasi multilateral, kita juga sebagai champion, sebagai pendorong isu-isu perempuan di dalam peacekeeping operation. Iya. Peacekeeping operation itu? PKO Bu. Iya. Pasukan keamanan perdamaian. Seperti kita itu, mungkin Mbak Nia tahu ya, Indonesia adalah salah satu penyumbang terbesar Apa, peacekeeping soldiers ya. Pasukannya, pasukannya. Dari sekitar 2.000 laki-laki pasukan perdamaian, ada sekitar 150 perempuan. Jadi, ini salah satu angka yang terbesar di antara negara-negara lain yang menyumbang kepada peacekeeping operation. Jadi, Indonesia dalam kaitan ini berusaha untuk tidak hanya menyumbang dalam bentuk personil, tetapi juga pemikiran-pemikiran bagaimana supaya personil perempuan ini juga aman dalam hal pelaksanaannya, kemudian sarananya, apa yang diperlukan. Karena kan sarana untuk perempuan, perempuan yang terlibat dalam pasukan perdamaian ini kan lain dengan laki-laki. Itu misalnya, contoh-contoh yang bisa saya sebutkan. Berarti memang sudah ada banyak ya, Bu, yang dilakukan. Nah, berarti bagaimana, Bu, perkembangan wanita di dalam dunia diplomasi sendiri nih, Bu? Tadi kan kita berbicara mengenai bagaimana diplomasi menolong atau bagaimana diplomasi membuat wanita itu semakin berperan, baik di dalam peacekeeping maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Nah, kalau stigma to soften the rough edges sendiri nih, Bu. Ibu kan sudah pernah jadi dua kali jadi kepala perwakilan Republik Indonesia nih, Bu. Satu di Konsul Jenderal R.I. di Shanghai, lalu kemudian saya tahu banget Ibu juga Duta Besar R.I. di Warsawa. Kita tetanggaan dulu ya. Kita tetanggaan dulu, Bu. Nah, gimana Bu? Memang dulu tuh kan Ibu bilang nih dari dulu kita udah bantu Afghanistan dan segala macam, tapi ada juga stigma yang bilang kita tuh to soften the rough edges, Bu. Well, itu saya pikir peran yang bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi bukan hanya satu-satunya peran dalam hal diplomasi ya. Nah, perempuan juga tidak hanya soften the rough edges aja, tetapi juga sebagai pemakarsa inisiatif-inisiatif, pelaksana inisiatif-inisiatif, dan pemimpin inisiatif-inisiatif juga gitu. Makanya sekarang kalau di Kemenlu dilihat, even the chief diplomat Indonesia is perempuan gitu. Jadi, gak mungkin Ibu Retno Marsudi menjadi pemimpin Kemenlu itu, kalau beliau selama menjadi dulupawat itu, yang beliau lakukan hanya to soften the rough edges gitu loh. Tetapi saya tidak mau mengecilkan arti dari peran to soften the rough edges ya, karena saya pikir ini justru uniknya perempuan yang bergerak di diplomasi ini, diplomasi-diplomasi perempuan kita. Karena untuk to soften the rough edges, you have to be tough. Seperti misalkan Nile Filer ya. Betul banget ya, Bu ya. Iya kan, kita kalau mengalusin itu kita gak pakai sutra, tetapi pakai Nile Filer kita pakai kikir, yang justru sangat tough gitu loh. Jadi, perempuan yang sangat lemah-lembut itu yang dibilang, oh makanya kelama lembutan itu, sensitivitasnya itu bisa membantu soften the rough edges. Tetapi, if they are not tough, I don't think they would be able to do it. So, don't ever, I mean, don't ever, saya kesannya apa, patronizing. We should look at it as a compliment, bahwa perempuan itu softened the rough edges. But, that's not the only role of diplomasi-perempuan. Tapi, saya sangat terkesan tuh, Bu, to soften the rough edges, kita memang harus tough ya, Bu? Sangat. Iya ya, benar juga ya. Gimana kita mau melembutkan sesuatu, kalau kita sendiri gak kuat gitu. Oh iya, saya punya temen nih ya, temen seangkatan saya, saya kagum sekali sama beliau. Namanya Maya. Beliau penempatan di Damascus. Wow. Beliau menangani, oh iya, beliau menangani, membantu perempuan-perempuan TPPO, apa, artinya korban-korban TPPO. TPPO itu, tindak pidana penyelundupan orang. Kalau beliau tidak tough, beliau tidak akan bisa membantu ibu-ibu yang menjadi korban itu. Karena saya, terus terang ya, saya pertama kali, waktu saya di, apa, di Singapura, saya mendatangi shelter, ini shelter, oh kan di Malaysia. Pertama kali saya mendatangi shelter, penampungan, apa, para TKW yang bermasalah, migrant workers yang bermasalah, saya tuh betul-betul gak kuat. Karena, there's so many suffering there, gitu loh. Nah, saya, makanya saya sangat kagum dengan teman saya ini ya, Maya ini, ibu Maya ini, karena beliau sangat tough, sehingga beliau bisa membantu. Kalau beliau tidak, 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 apa, tidak tough, tidak strong gitu, beliau gak akan keluar dari kamarnya di Damascus, bayangin di Damascus itu, bom itu bisa kedengeran, 500 meter, dari kita gitu loh. So, only perempuan, bukan only perempuan, kita perempuan, juga bisa seperti itu, bisa tough seperti itu, saya gak tahu apakah saya bisa staff ibu Maya, seperti itu ya, tetapi ini hanya contoh bahwa, untuk membantu ibu-ibu yang, yang mengalami depresi, karena TPPU itu sebagai apa, mereka korban, tidak pidana penyelurupan orang, itu ada satu perempuan, satu perempuan yang, yang membantu mereka, yang secara setiap hari, memberikan semangat kepada mereka, karena beberapa dari mereka, sudah tidak punya, apa, semangat hidup gitu loh, dan bumaya, menyemangati, apa, memberikan, emotivasi kepada mereka, so, she is really tough, ini hanya sebagai contoh saja. Iya, jadi gitu loh sahabat Kamru, sebenarnya pekerjaan sebagai diploma itu sendiri, tidak hanya, kita pergi ke, PBB, atau function, atau, si pingwain, katanya dulu Bu, si pingwain, si pingwain, dari pengalaman Ibu sendiri, sebagai diplomat nih Bu, apa sih tugas diplomat, yang paling berat, yang pernah Ibu alami, sebagai seorang wanita nih Bu? Saya waktu itu, pada saat saya, menjadi konjian di Shanghai, saya mendampingi, ini apa, ada dua, dua peristiwa sih, yang menurut saya sangat, buat saya itu, sangat berat ya, beratnya karena, saya harus memberi semangat, kepada, waktu itu ada delegasi, yang, kebetulan delegasi, membawa isinya, ke Shanghai, ke Guangzhou waktu itu, isinya meninggal di Guangzhou, kemudian, saya waktu dikasih tahu, bagian konsuler, dia bilang, Bu, saya mau ke UGD, saya menemani Bapak, yang sedang, apa isinya, baru meninggal itu, isinya mendadak, jantung, saya, saya langsung datang ke sana, karena saya ingin, apa, saya juga, apa, ingin menghibur Bapak itu ya, itu, buat saya itu, betul-betul, apa, out of, the glamorous, apa, apa, istilahnya, glamorous, apa, what you think, apa, of living as a diplomat, gitu ya, apalagi waktu itu, Ibu, kepala perwakilan RI-nya kan, Bu, exactly, saya ke UGD, saya, saya apa, mendampingi Bapak itu, saya even mendampingi, sampai mendampingi Bapak itu, ke, ke ruang mayat, mengantar istinya, waktu itu, di ruang mayat, kebetulan, beliau, mayatnya didorong, dari UGD, kemudian sampai di ruang mayat itu, selimutnya diambil, karena itu selimut UGD, oke, saya tuh enggak, enggak, betul-betul saya enggak tahan, jadi waktu itu saya pakai shell, shell saya, saya, saya ini kan di, apa, di, di, apa, jenazah ibu itu gitu ya, saya waktu itu saya sangat, apa, sangat, buat saya sangat berat, karena saya, I'm lost in words, how to, to, apa, menguatkan hati Bapak itu, comfort Bapak itu, pertama itu, kedua, pada saat saya peristiwa, saya di, di, di Shanghai juga waktu itu, ada ABK yang meninggal di kapal, kemudian, ibunya ingin, apa, ABK itu dikembalikan jenazahnya, tapi karena sudah terlalu lama, sudah, sudah hampir, sudah mulai, apa, sudah terlalu lama lah jenazahnya, jadi tidak memungkinkan lagi, jadi bahwa, itu ibunya datang, untuk, menguburkan anaknya di sana, itu juga peristiwa yang buat saya, sangat, sangat berat gitu ya, jadi memang, despite of what you think, about the glamorous life, of diplomat, kita juga, banyak hal-hal yang perlu kita, apa, kita laksanakan, kita lakukan dalam hal, bukan saja perlindungan, tapi juga, memfasilitasi, apa, menemani, warga negara Indonesia, yang ada di luar negeri, yang sedang, menangkapnya susah. Bu, sekali, karena lagi cerita, tentang Shanghai ini Bu, China itu kan, memang negara yang sangat kuat ya Bu, dalam bidang perekonomian, nah Ibu, sebagai waktu itu, kepala perwakilan RI, di Shanghai, inovasi, inovasi apa sih Bu, yang Ibu lakukan, yang kayak, peng, wah ini nih, kerjaan gue nih, yang kayak gitu, atau, misalnya, perekonomian seperti apa, yang membuat ekonomi, atau kerjasama, bidang ekonomi, antara China, dan Indonesia semakin maju, ya mungkin, tidak bisa disebut, sebagai, apa tuh namanya, hal awal yang dilakukan, tapi, peran wanita apa sih, yang sangat kentara, Ibu, ada pengalaman gak, mengenai hal itu? Apa ya, kalau di Shanghai, yang saya lakukan, mungkin, kalau boleh disebut, achievement ya, I don't think, I wouldn't say, achievement, tapi, mungkin yang boleh saya, bilang, waktu itu saya pernah lakukan, adalah, saya mengadakan Indonesia Week, waktu itu, Indonesia Week itu, awalnya, kita hanya ingin, kecil-kecilan saja, tapi, at the end of the day, kita bisa menelenggarakannya, di, kompleks, oriental power tower, which is the icon, of Shanghai, kita melakukan, di situ, kita bisa, apa, bisa, bahkan, yang kedua itu, apa, apa namanya, Indonesia Week, yang kedua, tahun 2018, 2018 itu, itu bisa, sampai, 35 ribu orang, yang datang, gitu loh, yang melihat ke sana, jadi, dan, Indonesia Week, pada saat itu, sudah masuk ke dalam, calendar of event-nya, kementerian Parekraf, jadi, Indonesia Week selalu dibuka, oleh menteri, parekraf, menteri, kempar waktu itu ya, menpar, belum jadi, kempar, menparekraf, Pak, Riva, waktu itu selalu, datang membuka, karena beliau melihat, bahwa Indonesia Week ini, adalah, inisiatif yang, yang, efektif dalam, memperkenalkan Indonesia, jadi, kita pada saat itu, juga kita mengandalkan, apa, ada pameran kebudayaan, kita, ada fashion show, ada, pameran batik, ada juga, kita juga, pelaksana kebudayaan, apa, pengenalan kebudayaan Indonesia, seperti pengenalan, mainan anak-anak, dolanan anak-anak, gitu, kemudian, ada juga, justru saja, pengenalan perun-perun Indonesia, yang ada di, Shanghai, kemudian juga, ada festival coffee, ada festival kuliner, ada waktu itu, sekitar ada, 16 kegiatan, pada saat yang bersamaan, selama 3 hari itu, banyak banget bu, 16 kegiatan, ya, semua kita, kita itu, Indonesian Incorporated, di sana, tidak hanya KBRI, pelajar apa, persatuan pelajar juga, PPI, PPI, kemudian, PPIT, kemudian, apa, Dharma Wanitanya, dan dengan, Indonesia Chambers of Commerce, ya, this is all incorporated, jadi, kita semua sama-sama, bekerja, seperti misalkan, fashion show, KJRI, udah aja, lepasin ke ibu-ibu dan mawanita, gitu, kemudian, untuk, apa, untuk pamerannya itu, karena kan, harus ada booth, kemudian, harus nyewa booth, sementara kita, KJRI, nggak punya uang cukup, untuk itu, nggak misrahkan kepada Ine Cham, untuk mengelolanya, gitu, jadi, ini betul-betul, all, apa, Indonesian Incorporated, pada saat itu, dan PPI-nya juga, sampai, apa, sampai hampir, 50 orangan lah, yang bantu, jadi, KJRI yang waktu itu, hanya ada sekitar, 19 orang, yang bisa melakukan kegiatan, yang bersamaan, 16 kegiatan, pada saat, pada 3 hari, 2 hari, kemudian, melakukan dari 3 hari. Itu, salah satu contoh, kepemimpinan wanita sih, Ibu, buat saya, lalu, kemudian, Ibu, terbang nih, setelah sangkai, Ibu langsung terbang, menjadi, Duta Besar Republik Indonesia, di Warsawa, Polandia, nah Bu, yang saya penasaran di sana, setahu saya, di Polandia, memang tidak terlalu banyak, warga negara Indonesia, yang berada di sana, nah, terus, peran Ibu, sebagai kepala perwakilan RI, peran Ibu, sebagai wanita, untuk, apa ya, memberdayakan, mendaya gunakan, teman-teman, atau warga negara Indonesia, yang di sana, supaya, guyu, bersatu, atau bahkan, berprestasi, seperti itu, apakah ada program-program khusus, yang ketika itu, Ibu ada di, Polandia? Well, awalnya, saya sih, hanya, artinya, kalau ada, ada kegiatan-kegiatan ya, kita undang mereka, kita tawarkan ke mereka, mereka mau bantu atau tidak, jadi, seperti diaspora, dan wanita, mereka bantu kita, mahasiswanya juga, dengan senang hati, mereka bantu kita juga, cara saya mengenggage mereka, simply, hanya, apa, ajak mereka untuk, ngobrol, duduk, mintakan, masukan dari mereka, kemudian, dari masukan mereka itu, ya, kita lakukan bersama-sama, jadi, I'm not trying to, define what, kind of, kegiatan harus dilakukan, ya, karena, terutama, sangat diaspora, sudah lama di sana, mereka lebih tahu di sana, saya lebih, lebih memberikan, apa, channeling, untuk, maksudnya venue, untuk diskusi, kemudian dari diskusi itu, apa yang bisa kita ambil, gitu, kemudian, dari, apa, dari, biasanya kita ngobrol-ngobrol, kayak brainstorming itu, disitu kita cari, mana yang doable, yang visible, yang menarik, ya, itu kita lakukan, jadi, engagement-nya seperti itu aja, jadi, ownership-nya ada di semua, tapi saya tuh, ingat banget, saya pernah melihat, kalau gak salah, itu IG-nya, KBRI, Warsawa deh, ibu itu pernah, berkali-kali, kumpul, sama, BPI, pelajar, Indonesia yang ada di sana, bahkan, saya punya tempat ibu di sana, jadi, dia bilang, kalau, ibu itu, udah bagai ibunya mereka, gitu, ibu, ibunya mereka, karena ibu sering ngobrol, sering ngajak, anak-anak untuk, apa tuh namanya, bergabung bersama, kegiatan-kegiatan KBRI, jadi, mereka merasa, bahwa KBRI itu tuh rumah, gitu, jadi rumah mereka, sebenarnya, menurut saya itu juga, salah satu nilai plus, menjadi seorang wanita sih, bukan begitu, saya juga lihat, itu ya, dari dubes-dubes yang ada, itu mereka bisa menjadi, figur ibu, bagi masyarakatnya, gitu loh, saya, apa, walaupun saya, saya punya, saya tidak punya, anak secara, secara, apa, misalnya, anak sendiri yang saya lahirkan, gitu ya, jadi, kalau boleh dibilang, ya, saya juga hanya melihat, dari teman-teman, dari kakak-kakak, gitu, bagaimana mereka, berkomunikasi dengan anak-anak mereka, gitu ya, jadi, saya juga belajar dari mereka, dari teman-teman yang punya, punya putra-putri, gitu, saya melihat bahwa, pendekatan sebagai ibu itu, lebih efektif, gitu, untuk merangkul, terutama, masyarakat, terutama, mahasiswa, nah, itu yang saya lakukan, dan, saya juga senang bergaul sama mereka, karena, kalau udah bergaul sama yang muda-muda, saya ke bawah muda, jadi, betul sih ibu, ibu, iya kan, jadi, yaudah, senang aja saya, dari waktu di Shanghai, kemudian di, di mana, di Polandia, kalau di Shanghai, kita memang, karena masyarakatnya gede ya, jadi, kita sampai kajari, kita mengadakan raker, dengan, raker dengan PPI, di sekitar, di wilayah timur, jadi, di wilayah akreditasi Shanghai, itu dua kali, selama saya disini, kita mengadakan raker, jadi, pengurusnya kita undang, kita biayain, kita kasih penginapan, kemudian, kita raker, kita brainstorming aja, apa yang kalian lakukan, apa yang bisa kita lakukan bersama, yuk kita lakukan bersama, itu aja gitu, dan, udahnya ya, saya nikmatin, makan-makan sama mereka, foto-foto sama mereka, gitu kan, itu aja sih, saya sih, apa, saya belajar dari, ibu-ibu duta besar yang lain, bagaimana, mendekati, masyarakatnya dengan, berperan, sebagai ibu mereka, kalau saya, tadi, Mbak Nia bilang, ada yang bilang, saya sebagai ibu mereka, saya senang sekali ya, karena, you made my day, that's, komennya dari temen Mbak Nia itu, made my day, karena, buat saya, saya, waktu itu masih belajar, dan kebetulan, baru setahun saya di, Polandia, kemudian kan, pandemi, jadi, artinya ya, peran saya itu, akhirnya saya lakukan, dengan melakukan, apa, ngobrol mingguan, lewat, lewat, iya, itu juga yang diceritain ke saya, satu-satu mereka, gimana, iya ibu, wah, sahabat kemulu, buat, sahabat kemulu yang belum tahu, ibu nining, jadi, nanti jangan lupa nonton, podcast ini di, apa, di youtube-nya, Kementerian Luar Negeri, Mova Indonesia, karena, kalian harus lihat nih, gimana sih, cantiknya, ibu, Siti Ndugraha Maulidiyah ini, beliau adalah, kalau di kalangan kami, wanita-wanita diplomat, merupakan salah satu role model, bu, buat kami, jadi, kalian harus nonton deh, pokoknya, youtube-nya seperti apa nanti ya, ditunggu loh, di youtube, Mova Indonesia, nah ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir nih, karena waktu kita kan emang, gak banyak bu, nah, bu, peran wanita nih, bu, sebagai, good global citizen, maksudnya, peran wanita Indonesia, sebagai, good global citizen, kita masih bisa berbangga diri, gak sih bu, sebagai seorang wanita, karena kan, kalau misalnya, dulu kita tuh, ada, ibu Raden, ajengkart ini, yang bisa membuat kita, bangga, menjadi seorang wanita, nah, kalau sekarang bu, gimana bu, apakah kita masih bisa berbangga bu, sebagai wanita Indonesia, kita bangga dong, kita sebagai wanita Indonesia, kita punya role model, yang, 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 tidak hanya satu dua, misalkan, kita pernah punya, ibu, presiden, perempuan, ibu Negawati, it's a role model, kita punya, pada saat sekarang, kita punya, menteri luar negeri, yang, apa, yang, sangat, sangat tough, gitu ya, yang, yang, yang very, apa, very able, gitu, kemudian, kita juga, menteri keuangan kita, juga, dinilai sebagai, one of the, the best finance minister, in the world, gitu ya, tetapi, tidak hanya, karena kita punya role model, tapi, saya pikir, kita harus bangga, juga sebagai, warga negara Indonesia, ya, karena, kita, Indonesia adalah, one of the biggest, country, economically, kita, apa, part of the G20, the biggest 20 economy, we are going to, you know, going forward, to become the fifth, becoming the fifth largest economy, you know, pertama itu, tapi, kita juga, perempuan Indonesia, kita, apa, kita terkenal, karena kita, kita tuh, we came from the diverse, cultural, apa, our background is, with the, with the really rich, cultural diversity, and, we are used to, apa, bergaul dengan, berbagai, kalangan, gitu, jadi, kita, kita bangga dengan background itu, kita punya perspektif yang, lebih luas, dibandingin, mungkin teman-teman kita, apa, teman-teman orang asing, kita yang, teman-teman orang asing yang, culture, backgroundnya, sangat homogenes, gitu kan, kalau kita kan, sangat heterogenes, jadi, perspektif kita juga, cenderung lebih luas, dalam melihat segala sesuatu, jadi, selain kita punya, role model yang bagus, yang bisa kita banggakan, tapi kita juga harus bangga, karena, we are, Indonesian, women, itu yang, yang saya pikir juga, apa, confidence kita harus kita, kita, artinya, kita, gak perlu mencari-cari, apa sih yang perlu kita banggakan, you are an Indonesian, women, and, because of it, you have to be proud, iya bu, nah bu, ini, pertanyaan terakhir deh, tadi terakhir, sekarang terakhir, ini tapi benar bu, terakhir banget, terakhir banget bu, buat wanita-wanita muda Indonesia, di sana bu, yang masih bingung, gimana sih, saya bisa berkontribusi, jangankan buat dunia, misalnya, buat hidup saya sendiri lah, atau, buat lingkungan paling kecil lah, di sekitarnya dia, apa yang ibu bisa bilang, ke mereka, apa yang ibu bisa, hey, kamu bisa, atau apa, silahkan ibu, buat yang masih muda banget nih ya, yang dia bilang, yang tadi kata mbak dia bilang, buat saya sendiri, saya gak tau apa gitu kan, try to do everything, the best you can, and, apa, jadi, mungkin, sekarang gini, ada yang di hadapan, apa yang harus dikerja di depan, apakah itu menyapu, ataukah itu cuci piring, do, as, 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 as good as you can, yeah, try you do the best, your best, and then, good thing would, come a long way, itu pertama, untuk yang, yang sudah pada posisi yang, mungkin kita sudah bisa punya pengaruh, terhadap lingkungan gitu, put yourself, in a position where, you, you know, try to, be more, apa ya, gini, be more kind, to our peer, to perempuan, kadang-kadang soalnya, saya gak sedikit yang banyak yang denger ya, biasanya yang, yang, yang mempersulit, apa, kesetaraan gender itu, atau bukan, mempersulit, mempersulit majunya perempuan itu, adalah perempuan sendiri gitu, iya bu, iya bu, so try not to be, one of them gitu ya, karena seperti ibu menu, sebutkan, investing in women, is investing in the future, so, I think, that's, that's one of the thing, that saya, saya, apa, saya pikir, perlu kita lakukan, jadi, dimanapun, kita berada, there's always a role, that you could play, to, empower, the woman, apakah itu di keluarga terkecil, apakah di keluarga besar, atau di lingkungan kerja gitu, jadi kalau misalkan, taruh lah misalkan, belum punya, anak buah gitu ya, oke, kalau gitu, berarti kalau misalkan kita, main temenan, misalnya, if you see, some of your, female friends, need your help, help them first, before you help, men, yang mungkin juga, sama-sama membutuhkan gitu loh, jadi, that's the first thing, and then, when you go up to the later, then, you know, you, 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 you try to be more, apa, affirmative, affirm, in terms of, apa, memajukan, teman-teman kita, adik-adik kita, yang perempuan. Iya, jadi harus saling bantu ya bu, betul, jangan saling sikut-sikutan, kalau bahasanya mah gitu. Jangan sikut-sikutan sama siapapun, gak usah sikut-sikutan deh. Pokoknya, sama siapapun, apalagi sama perempuan, pekerjaan terbaik, gak usah lihat kiri-kanan, gak usah, kok saya udah kerja gini, saya cuma segini gitu. Oh ya, bener bu, kalau, kalau, kalau pergawai negeri sih, kok saya udah kerja keras, kok saya gak pernah dikasih SPJ, kalau dikasih SPJ, akhirnya misalkan, no, the, 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 bos kita, atasannya kita akan melihat, seberapa, seberapa, tekun kita belajar, kita bekerja, kita bekerja, kita bekerja dengan tugas kita, and, the, the reward will come, apa, on its own time. Iya, baik Ibu, Ibu Nining, terima kasih, banyak waktunya, untuk kita di podcast ini, saya yakin, obrolan ini, sangat, akan sangat bermanfaat, buat teman-teman juga, paling enggak, untuk membuka wawasan, bahwa ternyata, pekerjaan diplomat itu, yang enggak cuman, yang tadi Ibu, yang dansa-dansa, sipping wine, dan segala macam, kita bahkan, corenya sekarang, ke perlindungan warga negara Indonesia, di luar negeri, itu, salah satunya, sebagai penutupku, saya akan membaca, penggalan, surat Radena Jengkartini, kepada Nyonya Abandon, yang ditulis pada September, tahun 1901, beliau, menulis, pergilah, laksanakan cita-citamu, bekerjalah untuk hari depan, bekerjalah untuk kebahagiaan, beribu-ribu orang tertindas, ditanya dan tim podcast, pamit dulu, sampai jumpa lagi, selamat menikmati, 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 selamat menikmati,